Perhatikan contoh yang ketiga, tentukan nilai x yang memenuhi 3x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Sehingga dari sini, kalau kita lihat koefisien dari x kuadrat adalah 3, kita harus bagi dengan 3. Sehingga diperoleh x kuadrat min 1 per 3x min 2 per 3 sama dengan 0. Sehingga dari sini, kita lengkapkan kuadrat sempurna. Kita peroleh x kuadrat min 1 per 3x ditambah dengan, berarti kita bagi. Min 1 per 3 dibagi dengan 2. Wah, diperoleh ini adalah min 1 per 6 dikuadratkan. Min 1 per 6 kita kuadratkan. Lalu dikurangi 2 per 3. Dikurangi dengan yang sama, yaitu min 1 per 6 kuadrat sama dengan 0. Sehingga dari sini, kita akan peroleh x min 1 per 6 kuadrat. Dikurangi 2 per 3. Dikurangi 1 per 36 sama dengan 0. Sehingga diperoleh, x min 1 per 6 kuadrat sama dengan 2 per 3 ditambah 1 per 36. Sehingga diperoleh adalah per 36, berarti kali 12, disini kali 12 juga, jadi 24 tambah 1 per 36. Sehingga diperoleh 25 per 36. Dari sini, kita akan peroleh x min 1 per 6 sama dengan plus minus akar 25 per 36. Atau sama dengan plus minus 5 per 6. Sehingga dari sini, kita bagi 2, x min 1 per 6 sama dengan minus 5 per 6. Atau x min 1 per 6 atau x min 1 per 6 sama dengan minus 5 per 6. Sehingga diperoleh x sama dengan 5 per 6 ditambah 1 per 6. Jadi diperoleh x sama dengan 6 per 6. Jadi diperoleh x sama dengan minus 5 per 6 ditambah 1 per 6. Jadi diperoleh x sama dengan minus 4 per 6. X sama dengan, kita kecilkan bagi 2 bagi 2, minus 2 per 3. Jadi diperoleh x sama dengan, kita kecilkan bagi 2 per 6. Dan satu lagi, diperoleh x sama dengan, min 2 per 3.